Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami, disini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini, tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Seperti kita tahu pada tanggal 1 Februari akan ada pertandingan yang sangat menarik, di mana Lionel Messi dan Ronaldo akan berduel lagi, pada pertandingan Al Nasser vs Inter Miami, di mana kedua pemain ini adalah pemain terbaik dalam sejarah sepak bola, jadi tentu sangat banyak orang menunggu pertandingan ini. Lantas bagaimana tanggapan kedua pemain terbaik tersebut tentang duel mereka? Pertama mari kita simak dulu komentar Ronaldo, kebencian. Saya tidak melihat hal-hal seperti itu, persaingan sudah berakhir. Dan itu bagus, mereka yang menyukai Cristiano Ronaldo tidak seharusnya membenci Lionel Messi. Dan sebaliknya, kami berdua telah melakukannya dengan baik. Kami telah mengubah sejarah sepak bola, kami dihormati di seluruh dunia. Itu yang paling penting, dia mengikuti jejaknya dan saya pun mengikuti jejak saya. Terlepas dari bermain di luar Eropa, tapi dari apa yang saya lihat? Dia bermain bagus, begitu pula saya, kata Ronaldo, dan inilah tanggapan Messi. Itu adalah pertarungan yang hebat. Dari sudut pandang olahraga, kami saling mengimbangi karena kami berdua adalah pesaing yang hebat. Dia juga selalu ingin memenangkan segalanya, setiap saat. Dan itu adalah saat yang sangat menyenangkan bagi kami berdua dan bagi semua orang yang mencintai sepak bola. Menurut saya, kami pantas mendapatkan banyak pujian karena berhasil tetap berada di puncak selama ini, kata Lionel Messi. Barcelona bikin catatan paling memalukan setelah ditahan imbang saat menghadapi Valencia pada laga lanjutan Liga Spanyol. Di mana Barcelona yang bertamu ke markas Valencia harus ditahan imbang dengan skor 1-1. Padahal pada pertandingan ini Barcelona unggul lebih dulu lewat gol Joao Felix pada menit 55. Namun, mereka harus kebobolan pada menit 70 oleh pemain Valencia yang bernama Hugo Guilamon. Padahal Barcelona berhasil menguasai lapangan hijau dengan mencatatkan 65 persen penguasaan bola. Dan lagi mereka juga punya tujuh peluang emas. Tapi hanya satu yang berbuah gol. Yang paling mengejutkan lagi Barcelona malah bikin catatan memalukan. Di mana menurut Opta Barcelona menjadi tim yang paling sering melewatkan kesempatan emas untuk mencetak gol di 5 Liga Top Eropa tahun 2023 sampai tahun 2024. Catatannya Barcelona telah membuang total 23 peluang besar di babak pertama dan 41 kans di laga penuh di Liga Spanyol sejauh ini. Dan inilah komentar dari Safi, sungguh kesal, sangat sedih karena menurut saya kami menciptakan banyak peluang. Tapi kami malah melewatkan banyak sekali peluang, ujar Safi setelah pertandingan kepada ESPN. Itulah yang terjadi kami mendominasi permainan dan bermain dengan sangat baik. Tapi sayangnya kami tidak tampil efektif. Hari ini saya pikir ada 5, 6, 7 peluang bagus tapi kami tidak mencetak gol. Kita harus terus maju. Bagian terpenting adalah mencetak gol dan kami tidak bagus dalam hal ini. Tapi sekarang mari kita lihat apa yang terjadi. Kami harus berkembang, kami harus mencetak lebih banyak peluang, kata Safi Hernandez. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa guys. Terima kasih telah menonton.